Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video hari ini Aku mau berbagi kegiatan aku Di hari kedua Mengikuti pelatihan Guru bahasa inggris untuk SMK gitu Jadi aku akan liatin ke kalian Kegiatan apa aja yang aku laluin hari ini So stay tune terus Nah kalau disini Nama tempatnya itu adalah Saung Kidul Ini adalah tempat pelatihan kami Meskipun terlihat sederhana gitu Tapi disini tuh adem banget Gak kalah sama pas kita di hotel gitu Dan fasilitasnya juga Sangat lengkap ya Untuk melaksanakan pelatihan disini Tuh kalian bisa lihat Udah rame banget guru-guru yang siap Menerima pelatihan hari ini Ini kita sering terjadi Sehingga kita selamatkan Mana mungkin Gak bisa saya Sebentar lagi saya juga sudah pensiun Ah gak ah Macem-macem pokoknya Ya kan Mana mungkin Seperti waktu itu Guru-guru saya mengatakan Mana mungkin Bu UN kita nilainya bisa bagus Anak-anak itu Perkalian saja belum bisa Ya kalau kita hanya Pakai logika kita Memang betul Apa yang terjadi Alhamdulillah UN nilai UNnya SMK Wikrama Alhamdulillah SMK Wikrama 1 Garut Mendapat penghargaan Yang zamannya Anis Basmeda Dan kemudian Nilain UNnya Terbaik Di Garut Jadi Bapak dan Ibu Mari kita sekarang Semuanya bersemangat Ya Karena kita yakin Bahwa Keberadaan saya Yang dulunya tidak ada Sekarang saya ada Dan sekarang saya menjadi guru Sesuatu yang tidak dimiliki oleh Banyak orang Maka saya Ingin Bermakna Saya ingin Semakin Kalau yang sudah jadi bermakna Bermakna sudah jadi guru Oh Misalnya guru Teladan lah Jadi apa Menjadi semakin Bermakna Ada kata-kata Semakin Kelopong satu ya Iya Oke Dan Bapak Ibu Mohon izin kami Himbau Untuk Lapteknya Atau ID cardnya Bisa dicopot dulu Supaya nanti Menghindari Nah Kalau ini Untuk view Dari sekolah Ya Ataupun SMK Wikrama Satu Garut Jadi ini Lapangan Budaya Jadi Situ Kayak ada Panggung gitu Dan kita lagi Ngumpul Di sekitaran Sini ya Guys Disini tuh Viewnya cantik banget Hijau-hijau gitu Dan Beneran Sejok Gak bohong deh Terus itu ada Gedung sekolahnya juga Masya Allah Indah banget ya Apalagi disananya Ada Pegunungannya gitu Terus itu juga Banyak siswa-siswanya Oke Setelah kita Melihat Yang ada di sekolah Sekarang kita Mau berangkat Outbound Jadi setelah Kegiatan tadi Kita sekarang Lanjut Outbound Jadi Berangkatnya itu Pergi ke Kampung Sampiren Mereka tulisannya Kampung Sampiren Gitu deh ya Tapi dibacanya Katanya Sampiren Dan ini Lagi di perjalanan Untuk berangkat Kesana Nah Sekarang Kita udah sampai Di kampung Sampiren Ini sih Menurut aku Bukan kampung ya Lebih ke Kayak Resort gitu Tapi emang Iya sih ya Dia bilang Resort gitu Dan juga Resto Nah Jadi View tempatnya Bagus banget Aku seneng nih Lihatnya nih Kayak Nah Ada danau-danaunya Gitu Terus Disini Dekat aku Ada banyak ikan Ikannya tuh Besar-besar banget Guys Dan warnanya tuh Juga macem-macem Kayak ikan nila Tapi ini Besar banget deh Pokoknya Aku gak tau namanya Tuh Kalian bisa lihat Ikan-ikannya tuh Memang banyak banget Di danau ini Terus Banyak macem Dan disitu Juga ada Villanya Ini Termasuk mahal ya Untuk penyewaan Villanya sendiri Aku udah ngedenger Itu bisa mencapai Jutaan gitu Permalamnya Ini yang bagian Aku seneng nih Lihat ikan-ikannya tuh Kayak sehat-sehat Banget ya Di danau itu Gitu Oke Sekarang kita lanjut Untuk Menuju Mencari Mushola Dan juga Meeting roomnya Tapi sebelumnya Kita bakal ngelewatin Kolam ikan Yang lainnya lagi nih Nah Kalau untuk kolam yang ini tuh Kayak lebih Bening gitu Airnya Dan bener-bener Dingin banget nih Apalagi di dekat Air mancurnya Masya Allah Cantik banget ya Pemandangannya guys Nah ini Aku lanjut Untuk jalan lagi Menelusuri Tentunya Wah Bener-bener Banget disini Banget disini Nah ini Yang udah melewati Kolam tadi Dan ini udah Mau mendekati Musholanya juga Jadi aku masih Lihat ya Kayak Di sekitar ini tuh Pemandangannya tuh Kayak gimana Gitu kan Dan disini tuh Memang Kayak Hijau-hijaunya tuh Masih dipertahankan Gitu Nah Asik banget nih Jalan di sekitaran sini Kalau kalian lihat Di sebelah Kirinya itu Udah menghadap Ke kolam Nah ini dia Sekarang kita udah Sampai Dekat meeting room Dan juga masjidnya Jadi kita Sholat dulu Semuanya Nah setelah Sholat Itu Kita lanjut lagi Masuk ke Ruang meetingnya Jadi Viewnya tuh Seperti ini ya Kalian bisa lihat Dan disini Juga udah Dihidangkan Makan siang Buat kami semua Wah Mewah banget ya Makanannya Banyak Dan Versi memanjang Kayak gini Biar bisa makan Rame-rame Kalau untuk Menunya sendiri Udah jelas banget ya Disitu Nah setelah Beres Makan siang Kita pun lanjut Buat berangkat Ke area Yang akan digunakan Untuk outbound Jadi kayak Ada lapangan Gitu juga Nah Kita rame-rame Menelusuri Tempat ini Biar bisa cepat Untuk sampai Kesana Sambil menikmati View yang ada Di sekitaran sini Nah disini juga ada Pohon bambu Yang segede ini Kalian bisa lihat Udah gede Tinggi Banyak lagi Gitu kan Yeay Finally Kita udah Sampai di area Outbound nya Kalian bisa lihat Lapangannya tuh Seperti ini Jadi kita bakal Ngadain games Apa aja lah Yang dari panitia Pokoknya diikutin Aja setelah ini Wah bener-bener Rindang ya Ini meskipun Kayak kelihatannya Panas banget Itu tuh gak Yang terlalu panas Gitu loh Karena ini garut Gitu kan Nah Kalau disini Di belakang aku Aduh Aduh backlight ya Terus aku coba jalan Menelusuri Lapangan ini Itu memang Agak-agak Masih basah Gak tau mungkin Abis hujan Kalian jadi dingin Banget disini Nah Karena kegiatan Outbound nya Udah selesai Dan kita udah Ganti baju Karena abis Basah-basahan Juga tadi Main games nya Gitu Aku gak sempet Record ya Karena emang Fokus Buat ngikutin Outbound nya Jadi sekarang kita Balik lagi Ketempat air mancur Yang tadi Karena aku belum Sempet Record dengan Jelas gitu kan Di bagian sininya Tuh Makin sore Makin cantik Pemandangan disini ya Kalian bisa lihat Terus disini Bagian yang aku suka Ini tuh Kolamnya bersih Banget Masya Allah Ikan-ikannya tuh Segar-segar banget tuh Ini Gak kecil ya guys Besar banget gitu Realitanya Terus ada yang Panitia Lagi pada mandi Juga Nyebur disitu Saking airnya tuh Bersih ya Bahkan bisa berenang Sama ikan juga Gitu Diperbolehkan Nah sekarang Aku mau ngambil Dari sudut Sebelah sini Nah kalian bisa Lihat Pesertanya Juga Yang lainnya Para ngumpul disini Karena kita mau Foto bersama juga Masya Allah Disini tuh Pemandangannya Mau dari sebelah Mana pun Tetap cantik ya Nah kita tuh Lagi siap-siap Pengen foto Bersama Dan lagi Mencari posisi Masing-masing Oh dari tadi Bikin konten terus Lo disini Terus disini Juga ada Sampan Dan kita Siap Untuk foto Sampai itu Sampai itu Oh langsung bawa barang Berarti Lagi naik perahu Ini perahu ya Ibu Kiki Ibu siapa Ibu siapa di belakang tadi Ibu Ibu Aisyah Ibu siapa di depan Ibu Wah si lau aja saya Itu ikannya Itu ikannya Iya Iya Semua dimana rasanya tinggal di pabrik covid tapi dia pas itu akhirnya disuruh balik sama pemerintah Sina jadi selesainya online oke setelah melewati rangkaian kegiatan sekarang ini yang terakhir yaitu menikmati makan malam yang sudah dipersiapkan oleh panitianya disini ada ikan gurame ada ayam juga ada nasi lengkap terus disini ada kerupuk kulit wah banyak banget nih makanannya terus disini juga ada puding puding mangga favorit aku dan disitu juga ada minumannya orange juice dan infus water yang sudah dipersiapkan oleh